Kalau orang Parisi, itu apa? Tapsirannya terhadap Torah, Tapsiran Harafiah. Dia hanya letter lah. Misalnya contohnya, orang Saduki tidak percaya yang tidak tertulis, tapi Parisi percaya yang tertulis dan yang tersirat. Contohnya soal persembahan, apa ini? Ukupan, ya ukupan itu sama kalau ukupan ya. Itu dari Dupa. Apa? Tapi ada yang namanya korban curahan. Korban curahan itu kalau dalam kitab Torah yang tertulis, kan hanya minyak, tidak ada korban curahan air. Tapi karena pengalaman orang Israel, pada waktu eksodus, itu kan pernah orang Israel bersungut-sungut. Karena Musa ini membawa kita ke padang burun, tidak ada kehidupan, tidak ada makanan enak. Lalu dipukulkanlah tongkatnya atas utusan Tuhan, atas perintah Tuhan. Lalu keluarlah air. Peristiwa, massa, dan meriba. Itulah yang diperingati dengan korban pencuran air oleh orang Parisi. Nah Saduki tidak setuju. Tidak ada perintah itu. Tidak tercatat. Kan orang Saduki itu seolah skriptura itu. Kalau tidak tercatat, ya tidak. Tidak boleh. Tapi orang Parisi itu mirip Katolik, mirip Ortodok. Ya memang tidak tercatat. Tapi kan tersirat. Bangsa kita pernah mengalami, buktinya ketika kita bersungut-sungut sampai yang namanya eksodus tertunda 40 tahun. Maka ketika waktu itu orang Saduki bertugas jadi imam besar, dia ini harus mewakili imam besar baik untuk kelompoknya sendiri Saduki, maupun untuk kelompok yang kontra, yaitu Parisi. Dia harus mengambil air dari kolam siluang. Dibawa ke atas. Nah ketika dibawa ke atas kemudian masa umat ini semua berebut air berkat yang dicurahkan dari atas itu. Upacara itu dilakukan pada hari terakhir pondok daun. Namanya Nisuk Hamayim. Upacara pencurahan air itu memperingati peristiwa meriba tadi. Nah ketika imam besar Saduki itu melaksanakan tugas hanya seperti profesi saja. Kadang-kadang karena dia tidak meyakini dengan segenap hati seperti orang Parisi, maka air yang banyak tadi kadang-kadang ditendang sama dia supaya cepat selesai tugasnya. Itu dicatat oleh catatan sejarah. Nah ketika ditendang itu kan kemudian ketahuan orang Parisi. Nah itu terjadilah pemberontakan Parisi. Rame lagi ketika rame Roma datang melerai mereka. Itu catatan-catatan sejarah lengkap seperti itu. Nah catatan Injil ketika orang-orang pada berbucipratan air berkat Nisuk Hamayim yang memperingati peristiwa meriba tadi. Yesus datang di tengah-tengah mereka dan mengatakan barang siapa haus hendalah ia datang kepadaku dan minum. Itu konteknya upacara Parisi itu. Jadi kalau Saduki itu tidak diterima karena Saduki itu kelompok ruling kelas. Kelompok yang mapan. Maka sampai dia tidak percaya kebangkitan orang mati. Kenapa ya seperti pencurahan air tadi. Kan tidak ada tertulis curahkanlah air itu kan tidak ada. Yang ada curahkan minyak. Air tidak ada. Maka dalam kontek kebangkitan orang mati juga begitu. Perjanjian lama menyebut itu dalam kitab Torat itu hanya kiasan seorang wafat dan dikumpulkan kepada keluarganya. Itu artinya kebangkitan orang mati sebetulnya. Dikirim dikumpulkan kepada para leluhurnya itu artinya apa? Dikumpulkan dalam penantian akan hari kebangkitan. Tapi tidak eksplisit. Maka bagi orang Saduki yang hanya percaya apa yang tertulis. dia tidak percaya kebangkitan orang mati. Lalu mencoba Yesus. Kan begitu kan konteknya. Maka orang Yahudi kan punya yang namanya perkawinan Levirat. Perkawinan Levirat itu kalau seorang anak seorang suami punya istri suami ini meninggal istrinya belum punya anak dia harus meneruskan marga sukunya ini maka adiknya laki-laki harus menjadi suami bagi janda kakaknya. Lalu orang Saduki itu ngetes Yesus. Lalu suami kedua ini mati juga. Lalu adiknya laki mengawini lagi suami ketiga sampai tujuh kali. Nanti waktu di surga mana istri yang sahkan itu kan? Mana istri dari ini? Statusnya yang mana? Lalu apa kata Yesus? Kamu sesat karena di surga tidak ada kawin dan mengawinkan. Di surga sudah tidak ada surat nikah. Di surga itu roh-roh orang benar yang kini sudah menjadi sempurna. Tidak lagi terikat oleh urusan dunia suami istri atau kenang-kenangan di masa lampau. Ya itu? Nah itu jawabannya. Jadi itu sebetulnya tujuannya untuk mendobrak paham orang Saduki yang mau ngetes Yesus tadi. Kemudian Apologet Kristen ya. Ya sebetulnya Apologetiga ya. Apologetiga. itu memang pesan Alkitab. Tapi karena caranya itu yang tidak diindahkan. Itu kemudian menjadi kontraproduktif. Karena Alkitab mengatakan Apologetiga itu mandat dalam Kitab Suci. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya imanmu dulu harus beres. Kalau imanmu belum paham apa yang kamu yakini bagaimana kamu mau mempertanggungjawab yang kuimani. Kamu sendiri belum terlalu beriman atau tidak bisa menjelaskan apa yang kamu imani. Yang kedua setelah kamu menguduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan mengistimewakan Yesus sebagai Tuhan siap sedialah segala waktu untuk memberikan pertanggungjawab itu bahasanya Apologiah kepada setiap orang yang menanya kamu atau meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi lah ini haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni agar orang yang memfitnah kamu karena hidupmu yang salah dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi disini ada syarat yang pertama menguduskan Kristus syarat yang kedua siap sedia segala waktu syarat yang ketiga metodenya tidak boleh menyakiti orang lain metodenya harus hormat kepada hak-haknya orang lain maka dengan hormat dengan respek agar orang yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Salah satu yang mereka soalkan itu wahyu pasal 3 14 dalam bahasa aslinya itu adalah kata yang diterjemahkan permulaan itu arkis jadi arkis ketiseos tuteu arkis itu artinya memang permulaan tapi bukan hanya permulaan urutan waktu bisa juga permulaan urutan kehormatan contohnya seorang malaikat Mikael itu disebutkan arts angelos arki angelos malaikat yang mula-mula dihormati jadi bukan malaikat permulaan itu malaikat yang menjadi penghulu dari malaikat yang lain kalau menjadi penghulu berarti dia memilih kehormatan lebih di urutan yang pertama yang kedua pemimpin gereja kuno yang tertinggi uskup segala uskup itu namanya patriak patriak itu sudah seringkata pater dan arki jadi patriarki artinya bapak yang mula-mula bukan umurnya harus terlalu tua tidak waktu pemilihan para patriak itu kan dengan cara membuang undi kalau di gereja kuno gereja timur sampai hari ini membuang undi lalu yang suruh memilih undian itu anak yang paling kecil yang polos yang tidak tahu apa-apa supaya gereja tidak terlibat dalam pertarungan rebutan jabatan makanya diserahkan dengan cara membuang undi karena gereja itu bukan demokrasinya Plato atau Socrates ya kan nah ketika kemudian unia ditemukan namanya ternyata yang terpilih misalnya bapak yang sekarang namanya Tawadros di timur tengah itu bapaknya gereja koptik di Mesir waktu dia menjadi patriak usianya masih 50 tahun misalnya yang memilih itu Uskopusop yang lebih tua usianya 60-70 tapi yang disebut patriak yang usia 50 tahun tadi jadi arke disini bukan sekedar permulaan umur tapi permulaan kehormatan makanya kalau Yesus disebut Arkes Ketisios Tuteu artinya pertama bisa berarti pemimpin dari segala yang diciptakan Tuhan pemimpin itu Arkes yang kedua bisa berarti yang dihormati dari segala ciptaan yang paling terhormat diantara segala ciptaan yang ketiga sumber segala ciptaan makanya Alkitab terjemahan baru edisi 2 TB edisi 2 menerjemahkan bukan lagi permulaan tapi sumber segala yang diciptakan Allah luku Alkitab direvisi sekali lagi salah paham bahasa aslinya tetap Arkes Ketisios Tuteu itu kan terjemahan yang direvisi Quran pun juga terjemahannya direvisi sama-sama direvisinya itu terjemahannya tekasinya tetap Arkes Ketisios Tuteu ya konteknya seperti itu kemudian roh jahat yang dari Tuhan itu artinya tidak sama dengan roh kudus yang adalah roh Tuhan beda karena gini dunia ini semua kan berada berada dalam satu kendali kendali Tuhan termasuk setan itu kan asalnya dari Tuhan juga masa setan asalnya yang terpisah dari Tuhan jadi menciptakan setan siapa yang menciptakan setan kan Tuhan setan itu dalam kendali Tuhan jadi tidak seperti agama surwaster ini ada kekuatan jahat kekuatan baik yang terus-menerus bertarung tidak ada yang menang lah kalau ini terus-menerus seimbang bertarung tidak ada yang menang tidak ada kekuasaan Tuhan inilah ajaran surwaster yang ahura ini masda ahura ini satu adalah Allah yang baik ini Allah yang buruk yang terus-menerus bertarung sampai akhir zaman bukan itu iman Kristen bukan itu iman Yahudi Tuhan lah satu-satunya penguasa tunggal baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan pencipta dari segala sesuatu baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan yang tidak kelihatan termasuk setan termasuk iblis ya itu yang kelihatan termasuk bebek ayam kambing babi manusia burung ya itu burung cendrawasi burung perkutut semua ciptaan Tuhan itu yang kelihatan bumi, langit, air ini yang kelihatan setan termasuk yang tidak kelihatan itu semua dalam kendali Tuhan hanya diizinkan Tuhan untuk memilih yang jahat karena pilihan bebasnya ketika seorang sudah jahat tidak bisa dengar-dengaran dengan suara Tuhan ya Tuhan membiarkan pilihannya itulah yang mengatakan roh jahat yang asalnya dari Tuhan karena tidak ada roh jahat yang berdiri sendiri semuanya itu berasal dari penguasa tunggal yaitu Tuhan yang Maha Esa sebetulnya Mariam atau Maria kalau Bapak Ibu membaca Alkitab Bahasa Indonesia itu Maria tapi kalau Anda membaca Alkitab Bahasa Arab Mariam juga ya itu kalau Anda membaca Alkitab Bahasa Ibrani Miriam membaca Alkitab Bahasa Arab Mariam kalau Anda membaca Alkitab terjemuan lama Bahasa Indonesia manusia juga Mariam jadi itu hanya sekedar nama tapi kalau kisahnya itu tentu beda karena sumber kisah tentang Mariam yang bersaudara dengan Harun dan Musa itu asalnya dari abad keempat itu namanya kepercayaan Nasrani Mandayan bukunya ini judulnya adalah Haran Gawaita itu kitab sucinya kelompok sesat namanya Nasrani Mandayan itu dari abad keempat itulah disebutkan Bahasa Miriam itu masih keluarga Amram Amram itu yang diarapkan jadi Imron itu tidak ada kaitannya dengan Bunda Maria dalam Alkitab jadi tentu itu berbeda itu asalnya dari abad keempat abad keempat itu dari sekte Nasrani Mandayan itu tidak ada kaitannya dengan Bunda Maria ibunya Yesus karena ibunya Yesus itu asalnya dari keturunan Raja Daud dari Yehuda meskipun ya ibunya berasal juga berkerabat dengan Elizabeth yaitu dari keturunan Levi tetapi pencatatan silsilah dalam budaya Yahudi selalu dari silsilah bapaknya maka disebut sebagai keturunan Daud karena itu maka Maria dalam perjanjian baru ibunya Yesus entah disebut Miriam entah disebut Maria entah disebut Mary entah disebut Maduna ya itu orang yang sama kalau kisahnya sama tapi kalau kisahnya berbeda dilacak asal-usul kisah itu dari mana ya saya kira itu soal bahasa mesti dibedakan dengan teologinya termasuk Isa Isa itu tergantung siapa yang memuat kalau yang dimuat itu hanya soal istilah itu asalnya dari bahasa Aramaik karena bahasa Aramaik itu misalnya huruf Yob dalam bahasa Ibrani seringkali tertukar dengan huruf Alef atau Hamzah misalnya Yese bapaknya Daud bahasa Ibrani kenapa jadi bahasa Indonesia Isai ayo sekarang Yese jadi Isai maka Yesua dalam bahasa ram menjadi Isua dan huruf O panjang dengan huruf hidup itu kadang-kadang dibaca alif panjang maka Shalom menjadi Salam Shalom Alaikum menjadi Assalamualaikum maka Yesua Isua menjadi Isa Yesua Hamasyah bahasa Ibrani menjadi bahasa Aramaik Isua Mesihah menjadi Isa Almasih bahasa Arab itu artinya sama saja secara bahasa tapi kisahnya tidak sama kalau yang satunya lahir di bawah pohon kurma beda dengan dipalungan itu beda tapi namanya jangan dipersoalkan sebab apa anda membaca misalnya Alkitab bahasa Melayu tahun 1800an itu Alkitab yang dibaca Thomas Matulesi Patimura di Saperua sebelum dia melawan Belanda itu kan terbuka masmur maka itulah yang membuat inspirasi Thomas Matulesi melawan Belanda coba Alkitab bahasa yang dibaca Patimura itu apa terjemahan Ledecker 1733 judulnya Perjanjian Baru Perjanjian Baru yaitu Injil dari Tuhan kita Isa El Masih ya disitu disebut Isa El Masih makanya orang Ambon itu opa-opa kita kalau menyebut tuang ala tuang Isa titik manis itu tuang Isa itu hanya Tuhan Isa tidak usah dipersoalkan kasian gereja Isa El Masih terus saya tanya jangan persoalkan bahasanya tapi persoalkan teologinya kamu pilih gereja Isa El Masih anggota PGI yang termasuk tua itu itu jadi anggota PGI sudah dibuat tahun 60-an gereja Isa El Masih sinodonya di Semarang ya atau gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir anda pilih mana sekarang ya pilih gereja Isa El Masih lah iya makanya jangan dipersoalkan namanya isinya yang dipersoalkan Isa itu hanya sekedar nama itu hasil ponetik koresponden gereja Isa El Masih itu anggota PGI percaya pada Allah Tritunggal percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat semuanya sama dengan kepercayaan gereja Toraja gereja GBI gereja apa GBI B sama gereja katolik sama tapi kalau gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir itu gereja Mormon nabi terakhirnya Joseph Smith dari Amerika ya pilih yang mana sekarang gereja Yesus dari orang-orang suci Mormon atau gereja Isa El Masih anggota PGI ya pilih gereja Isa El Masih ya sudah tidak usah dipersoalkan itu hanya istilah Nah apologet kita itu kadang-kadang kurang literasi bermodal militansi asal serang asal bisa menjawab tantangan orang luar makanya tantang-menantang itu tidak bagus untuk konteks kemajemukan kita kita mesti menjaga keberagaman kita bukan hanya keberagaman antar gereja tapi juga keberagaman antar bangsa makanya berapologetika itu mesti dengan lembut hormat dan dengan hati nurani yang murni itu ya saya kira yang bisa sampaikan terima kasih